Terima kasih telah menonton Keluhan nelayan Kecamatan Tanah Putih Tanjung melawan tanggal 25 September 2021, hasil tangkapan sehari-hari sangat tidak memuaskan, kami mencari ikan pergi pagi pulang sore, inilah hasil tangkapan kami, keadaan ikan saat ini di Sungai Rokan tidak memuaskan hasilnya. Para nelayan sangat mengeluhkan, setiap pasang besar yang biasanya dibilang pasang keling, saat ini ikan atau udang mengapung di atas kelajau sungai Rokan, tidak diketahui apa penyebabnya apakah dari limbah PKS, atau diracun oknum tidak bertanggung jawab. Hasil tangkapan per hari sangat berkurang, kalau dijual paling hasilnya mencapai 60 ribu rupiah per hari, padahal dulu tahun 2007 pernah pemerintah Kabupaten Rokan Gilir menabur bungi ikan sebanyak 20 ribu berbagai macam jenis bibit yang ditabur. Kepada pemerintah diharap peduli dengan para nelayan Kecamatan Tanah Putih Tanjung melawan ini, tepatnya desa Labuhan Papan dan Mesah untuk diperhatikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Gilir, pasalnya hasil tangkapan sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga berharap kepada pemerintahan Bapak Aprizal Sintom dan Bapak Haji Sulaiman, agar daerah ini ditabur kembali benih ikan, supaya nasib para nelayan Kecamatan Tanah Putih Tanjung melawan ini ke depannya tidak seperti sekarang ini, susahnya mencari ikan di Sungai Rokan. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Terima kasih telah menonton! Kecamatan Tanah Putih Tanjung melawan ini ke dalam lamanan Kecamatan Tanah Putih Tanjung melawan Kecamatan Tanah Putih Tanjung melawan ini ke depannya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton